Halo semuanya, kenalin nama aku Fiona ini pertama kalinya aku bikin reading vlog buku yang aku pilih untuk jadi reading vlog pertama aku yaitu Laut Bercerita ini adalah buku yang teman-teman banyak yang rekomendasiin dan pengen banget aku baca dan aku rasa buku ini akan punya kesan yang baik di hati aku jadi aku pengen rekam momen aku selama baca buku ini tapi teman-teman saksiin dulu video malam sebelumnya saat aku pertama kali baca buku ini dari Fiona di malam hari sekarang udah jam 11 malam lewat dan aku baru mulai baca Laut Bercerita aku belum gitu nangkep ini ceritanya tentang apa tapi ini ada sekumpulan teman-teman ini lagi ngunjungin sebuah rumah mereka lagi suruh V gitu lah ibaratnya buat nanti mereka sekretariat buat impunan buat diskusi buku-buku gitu loh jadi tempatnya tuh di dalam desa banget pokoknya kayak terpencil dan agak jauh dari kapus gitu dan menurut Kinan salah satu dari toko buku ini tuh tempatnya strategis banget gitu dan menurut aku sih aku bakal suka sama buku ini karena dari bab satu aja aku udah suka gitu loh kayak bikin menarik gitu loh let's see ya nah itu tadi reaksi aku pas pertama kali baca tadi malam sekarang tuh udah sekitar jam 3an dan aku udah baca sampai halaman 150 jadi intinya tuh ternyata mereka sekelompok mahasiswa di salah satu universitas di Jogja ya dan mereka tuh bikin organisasi namanya Wirasena dan Winatra gitu dimana organisasi mereka tuh emang mendiskusikan buku-buku yang saat itu terlarang seperti bukunya Pramodia Anantatur terus mereka juga melakukan aksi-aksi untuk mencapai keadilan gitu dan sampai pada tahap dimana organisasi mereka dinyatakan berbahaya sama pemerintah jadi mereka sempat jadi buron juga gitu mereka ditahan, mereka diintegrasi, mereka di... aduh pokoknya serem sih gitu loh tapi ada satu bagian yang menarik loh buat aku jadi ternyata mereka gak cuma tentang perjuangan dan perlawanan gitu tapi ada sedikit banget romansanya gitu antara laut sama anjani ini ada satu kalimat di halaman 120 yang aku pengen kasih tau ke teman-teman semua jadi ini kami berempat adalah lelaki-lelaki bodoh yang sampai sekarang belum paham karakter perempuan kecuali di tempat tidur tentu saja kami semua sudah melepas keperjakaan kami tetapi itu bukan pengalaman yang menyenangkan bahkan bagiku rada memalukan aku kurang tau ya gimana kondisi jaman 90-an gitu karena aku kan lahir di tahun 2000-an nih ada 10 ribuan dan saat ini tuh kan kayak maaf ya having sex atau yang kayak melepas keperawanan tuh kalau jaman sekarang tuh udah kayak lebih gak gitu tabu gitu loh tapi pas jaman dulu ke tahun 90 emang melepas keperjakaan di umur mahasiswa tuh apakah normal gitu karena dia terang-tangin ngasih tau kalau mereka tuh semua tentu saja kami sudah melepas keperjakaan kami gitu loh aku pikir tuh kalau jaman dulu kan kayak masih lebih saat agama atau itu masih tabu banget gitu tapi aku gak tau sih itu cuma aku kayak tiba-tiba kepikiran aja oke deh aku mau lanjut baca tapi mungkin ntar malam ya karena aku tuh sebenarnya lebih suka kalau dibaca pas malam-malam hari biar gak ke distract dan juga aku udah selesai ngelakuin kegiatan-kegiatan aku di pagi hari sampai sore harinya halo balik lagi sama aku sekarang ini udah jam 11 malam dan aku baru mau mulai baca lagi rencana sih aku pengen baca sekitar 100 salaman tapi liat nanti ya moodnya gimana oke oke harus tenangin diri dulu karena aku udah selesai baca point of view dari ceritanya Biru Laut Biru Laut ini itu tokoh utama ya dalam buku ini tapi emang banyak tokoh-tokoh lainnya juga yang sama peran pentingnya aku udah masuk ke bagian 2 bagian Asmara Jati tapi aku senten bagian ini untuk besok karena I've had enough for today kekagetannya adalah ketahuan pengkhianatnya siapa yang selama ini selalu ngebocorin kegiatan-kegiatan Wirasena dan Winantra dan orang ini tuh salah satu ya anggota dari Winantra juga makanya dia bisa ngakses dan dikasih tau semua rencana-rencananya Winantra gitu padahal tuh sebelumnya emang ada satu orang tuh yang dicurigai banget tapi pokoknya pengkhianatnya ini ketahuan gitu pas mereka lagi ditahan pas semua aktivis-aktivis Winantra dan Wirasena lagi ditahan ya dan orangnya jujur gak disangka-sangka pas mengkhianatnya ketahuan tuh aku tiba-tiba notice aku sempet baca salah satu kalimat di buku ini loh bentar aku udah tandain sih di halaman 31 kata Bram Bram ini tuh kepalanya dari Wirasena dia bilang gini aku hanya ingin kau paham orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggung inget ya kata-kata itu oh my god pas ketahuan tuh kayak ternyata padahal dia tuh orangnya baik banget pasti nebak-nebak ya ini jujur nebaknya susah sih karena toko disini tuh banyak banget kan ada Kinan ada Sunu ada Bram ada Laut ada Alex Daniel Naratama Widi Coki eh pokoknya banyak banget ya gitu loh karena kan aktifinnya banyak banget ya pokoknya segitu aja untuk malam ini aku akan lanjut update lagi besok baca bagian Asmara Jati hai guys update lagi ini udah keesokan harinya dan sekarang hampir mau jam 4 aku sengaja luangin sore ini untuk baca lanjutannya Asmara Jati aku tuh sekarang lagi di balkon rumah karena udah sore jadi cuacanya adem banget dan banyak angin bagian ini kayak sedih banget aku mau bayangin tapi aku malu deh aku ngebayangin gimana posisi aku kalau jadi Asmara Jati apalagi ngadepin keduanya orang tuanya gitu yang seakan-akan tuh hal itu tuh gak pernah terjadi tau tuh bakalan tiba-tiba pulang dateng ikut makan di hari minggu bareng itu tuh tradisi mereka biasanya makan tengkleng terus juga si bapak akan putar lagu di filmnya bahkan ada sampel kayak aku ke pieces sedih-sedihnya tuh dimana part Asmara Jati tuh harus ke toilet dulu untuk nangis biar gak dilihat orang tuanya gitu loh Asmara tuh pasti ngerasa kayak kok aku seakan-akan gak dipahami perasanya juga pernah kan aku juga merasakan kesedihan tapi karena mereka gak pentingin aku juga gitu loh kesimpulannya adalah I do really like this book aku sangat recommend buku ini untuk teman-teman yang kurang suka baca buku dengan novel dengan genre romance ataupun fantasy karena ini buku fiksi sejarah dan aku rasa cocok untuk teman-teman yang gak gitu suka genre tersebut ya buku ini pas aku baca sangat emotional rollercoaster untuk aku karena aku merasain kadang terharu kesedihan pilu kehilangan tapi ada juga yang bikin aku senyum-senyum sendiri di part pas lagi romance gitu walaupun di tengah situasi yang menyedihkan jadi buku ini dibagi kedua bagian yang pertama itu bagian point of view-nya laut jadi tuh point of view-nya laut tuh kadang-kadang flashback kadang-kadang balik lagi gitu flashback di masa mereka awal pertama kali ketemuan tuh gimana terus ter balik lagi ke masa sekarang saat mereka lagi diinterogasi terus nanti di babs lagi flashback lagi ke masa mereka lagi ngejalanin aktivitas mereka untuk memperjuangkan keadilan lalu balik lagi ke masa sekarang dimana mereka saat lagi ditangkap oleh opon tersebut baru nanti di part kedua di asmara jati saat asmara jati lagi melakukan ya penelusuran dan pencarian ini akhirnya gimana dan gimana mereka bisa ketangkap gitu banyak teman-teman yang bilang kalau perlakuan yang didapat laut dengan teman-teman saat mereka ditangkap atau diinterogasi tuh serem-serem iya menurut aku serem-serem tapi aku gak sampe kayak bergitit ngeri dan aku sampe keterenyanyang gitu kayak yaudah gitu aku lebih sedih kebagian saat sesudah kejadian tersebut gitu di tahun pas 2000-annya tapi ada satu yang aku inget tuh dimana mereka semua bergantian tuh duduk eh berbaring di atas es selama berjam-jam bayangin insane gitu lah ya pokoknya pokoknya ini bagus banget aku suka dan aku gak install bikin reading vlog pertama aku sama buku ini auto 5 stars segitu aja video dari aku thank you untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan dari awal hingga akhir dadah